Halo teman-teman semuanya jumpa lagi di channel kita Hari ini kita ada pengiriman kembali Kali ini pesanan dari Bapak Suwarno Desa Srimul ya Kecamatan Sinar Pinanjuan Kabupaten Ogan Komering Ogan Komering Provinsi Sumatera Selatan Oke kita sering banget ya kirim ke Sumatera Selatan Dan pesanannya adalah power amplifier Bapak Suwarto ya yang pesan Pesanannya adalah power amplifier Paslab PA1.8 Pro Dan juga power amplifier Paslab CX14 Nah tapi untuk yang 1.8 Pro Karena di stok ternyata Masih dalam proses pengiriman Otomatis nanti yang 1.8 Pro kita kirimkan Di minggu depan Dan yang hari ini kita kirimkan adalah yang tipe CX14 Yang ready ini ya PA5.0 disini Untuk PA1.8 Pro masih dalam proses pengiriman Jadi mohon maaf sekali buat Bapak Suwarto Nanti kita akan susulkan untuk pesanannya PA1.8 Pro Dan hari ini yang kita berangkatkan adalah yang CX14 dulu Nanti kita susulkan minggu depan Pesanannya dari Bapak Suwarto Desa Sri Mulya Kejamaatan Sinar Pinanjuan Kabupaten Ogan Komering Provinsi Sumatera Selatan Oke langsung aja ya Kita unboxing dulu Mas Guntur Kemana orangnya Biar dibantu oleh teman-teman ya Karena memang untuk power amplifier CX84 ini bisa dibilang juga power class Hampa Channel yang bisa dibilang lumayan berat Oke sekarang kita unboxing dulu sama Mas Yusof Oke kita unboxing dulu Pak Nyong Dan hari ini langsung juga akan langsung kita kirimkan pesanan dari Bapak Suwarto Oke ini ya proses unboxing dan setelah ini langsung kita akan buka dan kita naikkan ke atas Ini CX14 Awas Oke pelan-pelan Oke Kita ambil dulu Di pegang yang beneran Oke langsung kita naikkan ya Nanti kita akan double packing yang super istimewa nanti karena jauh ini Oke awas pelan Coba kita angkat Nah tenang Oke Jelep Nah Olorin sih maksud Olorin yang bunyi mau tuh Olorin pake tadi yang dibelakang Nyalakan cepet Rapa po Rapa po Penting gak nyatuh Jatuh ya Oke 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 Sekarang kita siapkan Untuk kabel-kabel silahkan ya Kabel power dan lainnya silahkan disiapkan Kita review dulu untuk spesifikasinya Untuk Passlab CX14 Ini saya juga gak apal Nilai watt-watt Power kelasnya dari Passlab 4 Channel Untuk tipe CX14 Wattnya di 4x1000 Watt Dan di 4 ohmnya 4x1500 Watt Dan di 8 ohmnya kalau di-breed 3000 Watt Dan 4 ohmnya 4000 Watt Jadi powernya bisa di-breed ya Kalau di 8 ohm kalau di-breed 3000 Watt 4 ohmnya kalau di-breed 4000 Watt Terus kalau posisi stereo ataupun paralel 4x1000 Watt Di 4 ohmnya 4x1500 Watt Ini tidak rekomendasi kalau digunakan untuk D2 ohm ya Jadi rekomendasinya digunakan untuk D4 ohm Ini biasanya kita gunakan untuk line-area sistem 15 inci kali 2 Ataupun digunakan kalau untuk monitoran Yang ini bisa digunakan untuk 15 Yang ini bisa digunakan untuk subwoofer Ini salah satu per-amplify kelasnya dari Passlab Yang bisa di-breed Dan ini sudah kita buktikan Kemarin kalau di-breed untuk subnya Ini tidak gorek Benar-benar gelar Oke sekarang DMS saya siapkan dulu Diuncup ini sih sop DMS ya Ini nyalakan dimancap ini Enggak masuk dulu Ke kabel powernya Kabel power DMS sudah masuk Ini tak sejelis Pasangan non-mesik Kita pasang dulu Untuk Kabel power DMS untuk middle sekarang saya coba di channel A dulu ini ya kita pakai stereo input A nanti kita coba A B A A A B C D ternyata nyamping ini saya buat stereo input jadi nanti kita coba satu-satu sentifitasnya saya buat 1.0 1.0 sentifitas yang ini juga sama 1.0 modenya saya buat stereo input oke lalu untuk middlenya sekarang kita pasang untuk middlenya middlenya kita pasang di out A yang ini juga out A untuk sub ini saya pakai paslab juga NE25000 Pro ini laptopnya belum bawa kesini ini untuk kabel input dari sound card langsung saya pasang disini jadi ini kita pakai sound card tidak pakai mixer langsung hanya menggunakan sound card yang kemarin nyari PA5.0 kita sekarang ready juga silahkan kalau yang PA1.8 kita masih nunggu dalam pengiriman minggu depan nanti pasti datang kalau yang saat ini kita ready adalah yang CX-104 ready terus NE25000 Pro juga ready oke sekarang untuk wah ini belum diubah ini potongan frekuensi ya sekarang saya ubah dulu ini saya main di 35Hz untuk subwoofer dan juga 133S untuk batas atasnya lalu untuk middle nya ini saya potong di frekuensi 125 polaritas 0 polaritas 0 kita seksuaikan 0 dB 0 dB lalu ini juga kita buat minus 2 dB input kita cek dulu input metrik input metrik sekarang sudah bisa kita langsung coba saya nyalakan power nya C14 dan juga NE25000 pro ini power biasanya digunakan untuk kelas-kelas balap untuk karnaval dan lain-lain oke sekarang kita buka untuk volumenya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton